Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skastruid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Itu adalah script dari game Blocksprit Nah jadi buat penuh yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah cukup di klik aja Nanti bakal diarahin kalaman selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan kalian bisa pastikan di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini teman-teman Ini scriptnya punya nya Medusa Brutality teman-teman Nah ini yang versi keempatnya atau yang versi terbarunya Terakhir itu yang udah ku showcase Itu yang versi ketiga teman ya Jadi kalau kalian yang mau lihat ada versi 1, 2, 3 Itu bisa cek di video sebelum-sebelumnya teman ya Untuk yang versi 4 ini ada keynya teman ya Cuma keynya ya biasa aja normal Kayak kalian gate key biasa gitu teman ya Nah disini nanti bagian home nya tampilannya kayak gini Ada discordnya Terus ini juga ada free web book notif Kayaknya ini dari discordnya gitu ya Terus ini juga ada Youtubenya kalau misalnya kalian mau cek sama website-nya gitu teman ya Di bagian sini yang ada info-info kayak FPS nya Terus ping kita berapa Lancar aja teman ya Kalau misalnya FPS dan lain sebagainya Kalau ping ini emang punya ku agak tinggi Jadi kalau kalian yang pingnya rendah pastinya lebih enak lagi ya Nah disini ada beberapa log gitu teman ya Jadi log-log yang udah di update tuh apa aja Tanggalnya berapa Jadi kalau kalian yang mau coba Pastinya bisa langsung cek aja teman ya Untuk update-updatenya ya Kayak gini tampilannya Langsung aja kita masuk ke bagian farm Ini kalau farmnya kita coba gak isi Bakal kayak gimana Kita coba langsung jalanin aja teman ya Nah nanti kalau misalnya kalian farm Terus gak diisi apa-apa Dia bakal jalan juga kot teman ya Jadi tenang aja Efek-efeknya juga udah dihilangin gitu Sama developernya Cuma emang kalau misalnya kalian lihat disini ya Tuh nanti tampilannya Kayak gini ya Jadi dia bakalan Ada kayak sedikit efek aja teman ya Tadi ya Kalau misalnya kalian lihat Tapi itu masih tetap oke teman ya Nah kayak gitu tampilannya ya Dan ini aku juga gak gitu ngerti Salah efek yang agak ngeganggu itu Di bagian karakternya Kenapa warnanya hijau teman ya Tapi kalau kalian yang gak terlalu permasalahan Gak apa-apa teman ya Karena kita juga AFKin gitu Terus ini juga ada auto kaitun Auto kaitunnya juga udah OP tulisannya sih Super OP Cuma nanti kita cobain aja Di akun yang masih awal-awal gitu Kalau kaitun biasanya buat level 0 Sampai level maksimal gitu Gak tau kenapa Gak dipisah juga sama developernya Jadi dijadiin satu disini Kalau kalian mau cek Bisa langsung dicek aja teman ya Kita coba jalanin lagi ya Nah ya kalau misalnya kalian lihat ya Jadi kalau efek-efek yang Dari damage itu Kayaknya bisa kita hilangin Di bagian setting biasanya Tapi kalau misalnya Kalian gak mau hilangin juga Gak apa-apa Itu efek sedikit aja teman ya Cuma kayak damage-damage nya gitu Di sini juga ada farm sekitar Kita coba jalanin farm sekitarnya gimana Farm sekitarnya juga udah bagus Kalau misalnya kalian lihat ya Tampilannya udah di magnet juga Jadi pastinya Oke banget teman ya Untuk update yang V4 sini Bener-bener agak jauh ya Sama yang V3 Kalau kalian pernah pake yang V3 nya Nah terus bagian bawahnya Disini ada cake prince Docking Lebih rapi gitu ya Pengelompokannya Kayak ini boss farm Ya ini boss farm kayak gini Setting-setting Terus ini juga kalian bisa lihat ya Fastack nya mau di setting gimana Nah ini ya sebenernya Jadi kalau misalnya kalian mau Hilang-hilangin atau tambahin juga Disini bisa tambahin tuh ya Disable damage Nah ini mungkin maksudnya Yang tadi itu Yang percekan damage-damage itu Jadi kalian bisa Hilangin juga disini ya Jadi kalau gak mau keganggu ya Nah terus ini juga ada Disable notification text Yang atas ini ya Kalau kalian mau hilangin juga bisa Jadi lebih ringan lagi ya Untuk settingan masternya Kalian bisa lihat disini Ada skill-skillnya Skillnya gak tau kenapa Cuma ZX sama C Ini mungkin di bagian bawahnya Ada lagi sebenernya Gak tau juga Ketutupan atau gimana Tapi kalau misalnya Tiga ini juga udah cukup sih Jadi kalau misalnya kalian mau pake Jadi misalnya di bagian All quest ini Kalian bisa lihat ya Disini ada untuk beberapa tampilan Nanti mungkin bakal Tunjukin lagi Kita coba cek masternya dulu ya Jadi master yang gun dulu Kita coba jalanin Bakal kayak gimana tuh ya Kalau mastery gunnya Kalian bisa lihat sendiri aja ya Dia udah bisa berhenti Cuma gak tau ini skillnya bisa atau enggak Karena disini kebetulan Gunku juga belum ke unlock ya Ini apa namanya Bagian skillnya Cuma kita langsung coba Cek aja di bagian yang Freak Kalau Freaknya tuh Kayak gini tampilannya Bagus aja tuh ya Gak ada masalah Semuanya langsung masuk ke Mastery Freak kita tuh ya Jadi udah lebih jauh lebih bagus Itu ya Kalau misalnya kalian yang pake Brutality yang V4 ini Jadi lebih enak ya Kalau sword gak usah Jadi kalian kalau mau masterin sword Tinggal langsung pake Sword aja tuh ya Di equip gitu swordnya Nah kalau bagian atasnya Ini tadi ya Kelewatan Kalau kalian lihat disini Ada mirage Mirage juga ada Untuk kelihatan bulan Terus ada summon mirage Lengkap banget sih Itu Ada free dealer disini ya Terus ada teleport ke gear Ya kalau kalian mau full lever gitu ya Ini fighting style Disini juga udah lengkap Material-material kayak gini Disini apa namanya Phoenix Raid Bagian bawahnya juga disini Ada body sword Dan beberapa tuh ya Lain-lainnya Ini kalau kalian lihat Ini lumayan lengkap Dan kalau kalian lihat Di bagian bawah Ini di bagian all quest Ada untuk si event Kita coba jalanin ya Si eventnya gimana Disini ada speed bootnya Coba kita gak usah aktifin dulu Ini coba kita on-on-in yang lainnya Yang ini juga jangan kalian on-in Ada auto terror yang hop ya Jadi kalian biarin aja Skipin dulu Terus ininya kalian on-in gitu Ini kalau misalnya kalian yang gak pake speed boot Udah segini sih Tepetnya ya Jadi ini udah cukup sih Jadi kalau misalnya kalian Yang mau pake Mungkin harusnya gak perlu di on-in ya Ini speed bootnya Jadi kalau kalian mau pake biasa aja Atau untuk farm gitu Udah cukup kayak gini Gak perlu ditambahin sini Tapi kalau kalian mau tambahin Silahkan aja tuh ya Itu di bagian sininya ada Apa namanya Kitsun ya Kitsunnya disini ada collect Tapi disini Kalau misalnya kalian lihat Disini belum bisa Oh udah bisa tuh ya Jadi nge-trade-nya disini ya Di bagian bawahnya Kalau kalian lihat Disini bisa kita setting juga Mau trade-nya itu berapa tuh ya Mau 20 atau berapa Opsional aja sih Biasanya sih di atas 20 ya Supaya dapatnya itu katanya lebih bagus Gitu ya Ya udah bagus banget Lengkap banget ya Di bagian kitsunnya juga udah kayak gini Terus di bagian sininya juga ada Elite Hunter Ternyata kayak gini Jadi ini untuk questnya Kenapa gak dipisah gitu menunya Tapi kalau misalnya Kalian yang mau cari sih Masih tetep bisa lah ya Masuk aja ke all quest Terus kalian Turun-turun ke bawah nih Kayak CB Terus beberapa lainnya Juga udah ada nih Tuh Observation V2 Jadi emang terlalu panjang gitu sih Mungkin nanti kedepannya Bakal dipisahin gitu Sama developernya Jadi ada auto C Jadi kalau misalnya kita mau klik C Jadi udah langsung aja Gak usah terlalu jauh gini ya Scrollnya ya tuh Kayak itu sebenernya Jadi nanti dia bakal tampilannya kayak gini Dia di zone 64 itu Bakal bolak-balik gitu Jadi kalau misalnya kalian lihat Ini juga kita gak bisa pilih zonanya ya Jadi udah otomatis gitu Nah kita nanti coba lihat aja Kalau ada NPC yang nge-spon tuh ya Settinganku gini aja Yang speedbootnya sama yang Hopnya kita off-in Jadi supaya nanti gak pindah-pindah gitu Terus untuk ininya V4-nya juga kalian bisa lihat ya Disini ada untuk PVP-nya Ada trial Complete trial Ya lengkap lah Jadi semuanya udah ada Kalau misalnya untuk V4-nya Lengkap banget ya Untuk V4-nya lengkap Ada buat PVP-nya juga Kalau misalnya kalian lihat Disini ya Bagian atasnya Terus untuk kitsune-nya juga lengkap Si event-nya juga udah jalan Bisa auto-sale Kayak gini ya Cuma untuk attack-nya nanti gimana Belum kelihatan Terus kalau untuk farming juga udah rapi Untuk mastery Oke banget ya Jadi udah bisa dibilang Lebih perfect lah ya Jadi kalau misalnya kalian Yang pake V4-nya Ini jadi lebih oke Terus gun mastery-nya gak tau Bisa nge-skill apa enggak Kalau kalian yang mau cek Bisa cek aja Yang penting udah ke unlock aja Untuk skill-nya Jadi bisa kelihatan gitu ya Nah tuh bagian player-nya kayak gini Nah ini contohnya ya Ada terror yang nge-spawn Kita coba lihat Dia bakal gimana Kalau misalnya lawan terror Kebetulan terror yang nge-spawn Kayaknya ini sistem terror-nya Masih sama tuh ya Sama beberapa script lainnya Jadi dia kayak agak dibuat visual gitu Jadi kadang makanya Suka gak mau ke hit gitu Jadi ke hit-nya Kadang suka delay Kalau misalnya kalian ada yang nanti Tiba-tiba pas pake Terus kayak nge-bug gitu ya Terus terror-nya gak mau ke hit Itu tungguin aja Sampai kapal kalian balik ya Atau nanti kalau misalnya kapal kalian hancur Nanti dia di spawn Terus di attack lagi Tapi ini oke lah Masih bisa di hit Jadi kitanya gak terlalu jadi masalah Ini biasanya yang fitur kayak gini Itu buat nge-dodge-nge-dodge-in Dari skill-nya sebiasanya Jadi kayak terror-nya ini Kayak visual gitu ya Ini gak tau ada save modenya apa enggak Tapi kalau misalnya kalian lihat Ini lawan terror Ini masih lumayan oke Tapi damage-nya ini Kalian bisa tambahin Aktifin observation juga sih Kalau misalnya kalian mau Supaya nanti dia bakal nge-dodge-nge-dodge dikit Kalau lawan terror ya Kayak gini tampilannya ya Gak tau ini bakal menang atau enggak Tapi kalau kalian lihat ini Agak tipis banget sih ya Jadi kalau misalnya kalian bisa Tambahin V4 Kalian tambahin aja sama V4 gitu ya Terus kalau kalian ada observation Tambahin observation-nya Jadi supaya lebih lumayan gitu ya Yang penting udah bisa Untuk lawan terror-nya Pastinya harus lawan yang lainnya Juga gak terlalu jadi masalah ya Walaupun lawan terror-nya Agak tipis gitu ya Terus ini juga ada auto-aim Terus kalian bisa lihat ada bounty Lengkap banget sih Ini terlalu lengkap gitu Jadi kalau misalnya kalian yang mau pake Buat macem-macem Semuanya ada lah ya Terus untuk dungeon-nya juga Kalian misalnya disini ya Untuk dungeon-nya kayak gini Lengkap juga Kalau kalian lihat Sampai bagian bawah Disini ada low rate juga Kalau misalnya kalian butuh macem-macem Semuanya udah ada temennya Terus untuk teleport-nya kayak gini Teleport-nya lengkap Ada teleport NPC juga Shop-nya juga lengkap Kayak gini Semuanya ada Ada harganya juga Jadi pastinya ngebantu Kalau untuk devil fruit-nya kayak gini Ada fruit notification Terus kalau kalian bisa lihat Ada store fruit Bring fruit Terus sini ada random fruit Snipe fruit Semuanya ada temennya Itu lengkap banget ya Terus bagian start-nya Kalian bisa lihat ini aja Start-nya juga rapi banget Semuanya ada Terus bagian bawahnya Ini ada untuk MSC Banyak campur ya Jadi kalau misalnya kalian lihat Disini itu Nah ini ada start Terus bagian bawahnya disini Nah kayak start juga Nggak dipisah menu-nya Nggak tahu kenapa Jadi kalau kalian cari start Ada di bagian MSC Open UI Terus ini juga ada beberapa Itu grafik Rainbow Euro Dan lain sebagainya Terus log-log kayak gini Masternya mau di log berapa Level mau di log berapa Terus ini ada Kayak maximal zoom Nah sebagainya Kalian bisa lihat disini ya Lebih lengkap lah Lebih rapi disini Juga ada grafik-grafik gitu Banyak banget ya Temennya fiturnya Jadi kalau misalnya Kalian butuh apapun Harusnya ada nih ISP-nya pun banyak banget Dan bagian bawahnya Disini ada ability-ability gitu Tampilannya kayak gini Jadi kurang lebih gitu aja Temennya untuk video kali ini Terima kasih banget Buat penenya yang udah nonton videonya Buat penenya yang suka sama videonya Bisa di like Dan buat penenya yang gak suka Sama videonya bisa di dislike Terus buat penenya yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa jangan ke Discord Ada di deskripsi buat Discord-nya Dan buat penenya yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel SketchDroid Thank you See you next time Bye-bye